Intro 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 Halo guys, balik lagi di 2Kicks GAMINUSION channel di game 7i kali ini gue akan lanjutin series challenge steel tower seperti biasa karena gue udah lama ga main challenge steel tower lagi guys, oke sebelum itu gue mau ke event dulu, kita airin quiz, apa nama skill dari slime guard popo what? bounce hahaha iyalah, dia biasanya gini jundul yang makanya gue inget, ini apaan kok masih ada lagi sih? kamu telah menjawab airin quiz pocah oke, never mind, langsung aja special hero summon semoga dia dapet lubu kali ini gue mau buka yang di sini semoga dapetnya lubu guys oke masih belum beruntung apa tuh? kamu telah menerima elemen bintang 3 tiket sebagai reward tambahan dari summon 20 reward akan dikirim ke inbox kamu wow lumayan elemen bintang 3 oke terus oh iya kita buka dulu tadi tiketnya wow gua dapet 7 night bintang 4 selector guys dari 30 harian oke, karena ini udah masuk ke hari pertama jadi gua dapet rewardnya nice, jadi akan gua ambil dulu disini gua disini mau ambil island oke, nice one wuhuuu cuman gua belum punya elemen darknya jadi gua gak bisa naikin challenge dulu ya guys langsung aja kita ambil hero hero nya oke, dapet hokin nice one dapet happy dapet island ini yang tadi yang tiket ya, tiket elemen ya guys semoga dapet dark oh, like elemen oke horse leader racoon yang tadi dapet dari summon helenia bakal gua jadiin bahan buat power up semua tuh guys hehehe oke, langsung kita ke celisial tower nice, kita akan celisial tower oke, lawannya sisu kubus ruk sama aron oke, langsung aja kita bantai nih disini gua mau pinjam chris deh oke, gua udah bawa ray rachel island kita cross ship langsung kita ciao berapa nih dia tuan oh, satu-satu oh, satu-satu dikirain eh, lima gitu lima-lima oh, ini satu-satu ya oke lah bantai-bantai kalau gitu tadi gua bawa single hater si si S better gitu kalau cuma ada satu rock oke single hit, single hit kayaknya bisa deh oh, gak bisa, gak bisa skill aja skill bukan yang phoenix juga skillnya oh, ini auto skillnya gua nyalain sih guys sorry, 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 sorry hehehe langsung deh yaudah deh, one hit deh aduh, dari tadi oke, nice one gua akan ngasih bleed disini guys nah, kan dia ada tiga sekarang oke, bleednya bekerja, bagus eight oh my god si Sarah dia ini apa, menggunakan apa ya buffnya yang bisa menghilangkan efek negatif nice one, nice one ada yang terkena dead disana terus terus, ayo skill terus eh, yuuhu yaudah amat sama yuuhu nya hehehe ayo kita bantai-bantai oh oh disana alien gua udah kritis guys dan oke, mati alien gua sama Rahel ya ayo pertahan, pertahan, pertahan nice, nice nice ayo bantu disini damage nya black rose tinggal dua, ayo 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 ayo, pasti si teruknya bakal mati nice one tinggal sesarak doang guys ayo single hit kalo bisa kalo gak bisa kita pake skill singlenya hmmm Rahel gua kur mati guys oke ayo Alan Alan ayo mati tuh saya lihat satu kali ini skill oke, nice one gua akan menggunakan skillnya si Chris lagi disini guys semoganya mereka terkena death kamu kita death please oke, dimana dapet satu rupanya gua akan coba aha di atyuhu nice one gua akan ngasih dia bleed guys karena gua ada di atyuhu hehehe sama si Sarah oke, nice one oh oh si rooknya pake yang penambah defense jadi dia lebih kuat rooknya itu sebenernya harus dihilangin dulu buffnya cuma oke death from mine ternyata masih sakit damage kita ke musuh assassin time oke lumayan gua akan coba pake skill ray sekarang oh gila sakit tempat 3500 nice one ayo piercing piercing come on piercing piercing oke oke dia kena dia kena dia kena elektrik guys ini benefit yang bagus banget buat gua kemungkinan death please oke dia kena kemungkinan death lagi disini unquotable pake skillnya si Chris mati oke nice one oke ini kita kasih oh bleednya masih ada oke bleednya dihilangin gua kasih bleed lagi guys gak harus ngasih bleed juga gak apa-apa yang penting disini mah apa ya gunain aja hero-hero yang damageernya tuh ee sakit banget pokoknya ini tuh damageernya sakit banget dan kalo bisa jangan yang apa ya jangan yang cuman misanya ah misanya hidup satu kali doang kalo bisa sih dia yang memiliki zombie ataupun ya kembali hidup lagi gitu jangan yang gak kembali hidup lagi hehehe soalnya ntar susah kalo damageernya mati dibelakang udah susah guys oh iya kalian juga sering bertanya ke gua bang kenapa pakenya 4 hero doang dikosongin satu nah kenapa gua biasanya menggunakan hero 4 doang gua kosongin satu itu tujuannya biar gua bisa menaruh ee apa ya istilahnya hero yang gua pinjem dari teman itu langsung di posisi yang di belakang karena yang di belakang itu gua formasinya sudah 100% plus damage guys tuh one back gua attacknya udah plus 100% nah itulah mengapa gua biasanya menggunakan ee formasinya itu cuman ada 4 doang hero nya di depan dan satu yang di belakang itu kosong terus ngajak buat hero temennya guys so mungkin itu aja guys di celestial tower kali ini kita udah menyelesaikan celestial tower yang floor ke 102 guys jangan lupa untuk like comment dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini and see you di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati